Halo teman-teman ini saya mau masak itu ya menyutim ayam ayam di bumbu kecap asin Hai teman itu ini ayamnya ini ya segar ayam segar yang baru dipotong Hai ini tadi sudah saya cuci terus bumbunya itu pakai ini bawang putih cacah Hai jahe cacah Hai terus ini daun bawang terus ini daun bawang juga buat tabur buat mempercantik aja kalau yang ini dicampur terus sama saus itu saat kita asin yang buat seafood terus sedikit maizena sudah keringan ya ini saya masukin saya masukin terus kita masukin semuanya bumbu-bumbunya jahenya juga masukin daun bawang yang itu yang pangkalnya itu diris kecil-kecil juga dimasukin terus kita kasih kecap asin di kira-kira aja ya kalau aku masak enggak enggak aku taker pokoknya dimasukin kira-kira berapa sendok gitu terus indikasi itu apa tepung maizena terus ini ya lupa dikasih sedikit minyak sedikit minyak sedikit aja kita campur-campur kecap asin ini yang buat seafood ini udah ini ya udah ada rasa sedikit manis jadi nggak nggak usah saya kasih kasih gula lagi kalau kita pasin yang biasa itu cuma asin aja nggak ada manisnya jadi kalau pakai itu dikasih sedikit gula kalau ini memang enggak ya kita bisa diamkan kira-kira 5-10 menit kalau yang mau yang lebih enak terus kita masukin ke ini ke piring buat ngetim terus ini nanti saya mau saya masak di itu ya di rice cooker masak nasi di atasnya taruh itu taruh ini apa ngetim ayam kan kalau ras keker biasanya ada itu ya ada tangkringan atau itu ya tangkringan itu apa ya maaf 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 tangkringan itu apa ya namanya kalau bahasa Indonesia nya itu nah ini sorry sorry maaf maaf ini saya tadi udah nyuci beras di taruh di atasnya kira-kira diamkan itu ya 5-10 menit kalau ini apa kalau ayamnya segar mah itu enak udah enak maksudnya nggak terlalu lama juga udah udah enak enak udah ada rasa manisnya segernya itu udah jam berapa ini di sini jam 17.27 nah ini saya masak ini kalau lebih enak ini ya didiamkan 5-10 menit ini masaknya simple-simple aja kalau Chinese food mah begini simple-simple sebenarnya jarang goreng-goreng banyakan disetim nanti kalau sudah itu matang ini apa daun bawangnya kita masukin sudah nah ini lagi proses ya bawahnya masak nasi diatasnya nyetim gitu ketim ayam matinya nasinya matang taruh ayamnya juga matang jadi irit tenaga itu panci yang penting enak dan cocok di lidah ya enggak teman-teman kita sambil tunggu kita bisa kerjain yang lain ya nanti kalau ada kritik dan saran silahkan bisa tulis di bawah ya tulis di komen buat teman-teman saya doakan semoga banyak rezeki panjang umur sehat selalu nah ini lagi proses penyetiman ini agak lama ya kalau disetim di biasa bisa disetim kurang lebih 10 menit ini cuma dikarenakan saya ngirit tenaga ngirit itu ngirit panci biar nggak banyak yang kotor jadi saya itu setim di atasnya rice cooker ini kira-kira sudah mat kira-kira disetim 10 menit matang terus dikasih itu dikasih daun bawang buat mempersantik aja ya taruh di atasnya harus ditutup sebentar sudah selesai sudah selesai begitulah teman-teman itulah resep dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye